di Sepat Cina ada karakter baru namanya Chia Chia? Gak tau ya soalnya ini cuma modalin Translate dari Chinese kayak Inggris, jadi mungkin ada kesalahan Translate, tapi dia kayak Mate gitu, dan akan dari tanggal 6 September besok ini sampai tanggal 19 September, oh kita bakal masih lama banget ya, ini legendary lagi dan gameplaynya seperti ini ya, kalau saya cek sini dia Destroyer ya, Destroyer dan dia satu faction untuk Filderian sama Crimson Knight jadi, kayaknya bisa masuk ke antara dua faction itu ya, jadi Damage, kok awal pikir Seeker karena dia pakai dua dagger gitu, ternyata enggak ya, Destroyer, tapi Destroyer-nya lihat, oh, oke, oh, bisa Lifesteal kah? kita coba lihat sini ya, ntar guys, kayaknya gue harus buka ya bentar, ntar gue buka dulu ya, biarkan kelihatan aja gitu, nah ini ya, jadi dia Lifesteal gitu ya 20% kah? eh enggak, eh berapa tuh, ini kan 20% deh nah iya Lifesteal ya oke lumayan keren sih menurut gue ya, untuk desain karakternya kita coba lihat skillnya disini disuruh ada si Shavia itu ya Shavia versi muda oh, bisa ngeheal juga ternyata, oke ini Shavia yang muda ada buff, tapi gue enggak tahu itu buff apaan ini kalau misalnya kalian, oh namanya Kia namanya Kia, ya, Kia ini kalau misalnya cek sih disitu ya, ada namanya Kia disitu ya ini tuh kayaknya, OPK atau gimana? kayaknya dia lebih kayak arah DPS Super sih karena dia Destroyer ini sekiannya dia, maka tiga energi ya eh, jangan nge-lag jangan nge-lag, wih loh eh bentar, itu dia masuk ke dalam orang loh what? kok gitu? ih, dia bisa masuk ke dalam orang loh dan musuh punya debuff gitu ya itu kayaknya kurangin defense kah? ini maklum aja ya, soalnya di tap-tap tuh nge-lag oh, enggak, enggak, enggak i see jadi kalau misalnya karakter yang kita masukin itu serang teman kita, dia bakal execute semoga aja itu langsung execute ya jadi langsung mati gitu jadi nggak hide damage aja gitu ya nah, disini udah ada untuk sedikit ya desain gitu ya karakter ya disini dia umurnya 20 oh wow oke, disini nah ini gue coba nge-translate skill-nya dan dia main piercing damage jadi mungkin eh si translate ini enggak perfect ya karena memang ini cuma sekedar langsung translate gitu tapi ya, namanya Kia dan dia 1 faction sama Vidarian dan juga untuk Crimson Knight jadi, bisa antara 2 faction itu nah, Kia ini dia menggunakan sedikit darahnya untuk eh menggunakan piercing damage disitu ya dan kalau misalnya dia dalam keadaan injury atau dying damage-nya akan masuk ke penetration oke tapi ingat ya tapi ingat ya tadi pas dia nge-heat bisa nge-heal ya atau life steal ya nah ini ya jadi untuk skill jadi yang ini jadi kalau misalnya dia pakai senjata target damage darahnya akan dibalikin atau nge-heal lah disini ya plus kalian akan ngasih untuk damage reduction atau oh bisa ngasih slip juga ya wah ini cukup OP sih jadi untuk eh tower of conquest hehehe semuanya mungkin di class atau APVP ya terus ada skill yang ini ya ini apa kita coba lihat disini bakal ngasih marking tapi gua gak tau apakah ini namanya bener atau enggak mark of recent man semoga aja bener ya jadi akan menggunakan sebagian dari darahnya dan jika pakai base back attack atau lewat blokong ya akan memblokir passive skill dan ada juga untuk live stream atau life steal ya plus akan ngasih oh gak 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 dia bakal mengaktifkan semua infection jadi dia bakal ngasih infection berarti ya jadi kalau misalnya kita mainin karakter-karakter yang bisa ngasih infection jadi musuh punya debuff itu terus kalian bisa pakai skill ini dan dia bakal mengaktifkan semua infectionnya jadi langsung kayak meledak gitu loh jadi seperti ini kita bisa bikin team BMS Over Time untuk infection ya jadi bisa aktifkan itu jadi mirip-mirip kayak si ongkestarel si waifu ya apa sih namanya? lupa Kafka jadi bener-bener bisa aktifkan BMS Over Time dari teamnya terus ada juga untuk ini kita coba lihat yang gambar cup itu ya ini skill yang tadi yang dimana dia akan masuk ke dalam orang terus kalau misalnya orang itu seran tim kalian nah si Kia ini akan muncul ke belakang dan bakal ngasih damage nah jadi damage nya dia ini akan meng-ignore defense nya tapi gak gak langsung mati ya damage nya gede aja disitu ya tapi harusnya mati sih ya kalau misalnya dia bisa gede ya harusnya gitu ya lalu ada skill untuknya heal tapi kayaknya gak gak terlalu buat ya saya buat nge-heal ya atau mungkin bisa juga ya jadi lebih banyak mengutamakan masuk ke orang terus kalau misalnya nge-heal ya kalau misalkan cek disini dia destroyer ini ya destroyer disini jadi satu karakter yang bisa ngasih damage bisa ngasih infection bisa ledak infection bisa nge-heal juga dan bisa masuk ke dalam musuh tapi gue gak tau apakah masuknya itu bisa ke semua kah termasuk boss kalau misalnya masuk ke dalam boss terlalu OP ya jadi mungkin boss gak bisa mungkin mungkin ya terlalu OP sih kalau misalnya bisa masuk ke dalam boss jadi setidaknya kalian bisa ngasih debuff gitu ya jadi ya mungkin gue kan coba mainkah di Savage China mungkin ya gak tau ya agak susah juga buat login sana kalian harus pakai akun yang Savage China jadi kita tunggu aja mungkin masih setahun lagi kah untuk Kia ini dan sepertinya cukup menarik ya ya gue gak bilang dia OP parah tapi mungkin cukup OP mungkin ya sebagai Sub DPS